Hola, selamat siang dan saya akan menampilkan kemenangan Magnus Carlsen saat melawan Master Fideh Michael Gorosanin pada tahun 2018. Permainan terjadi dalam tema pembukaan French Defense. Pada langkah kedua, Magnus memainkan pergerakan yang tidak biasa yakni D3 yang dikenal sebagai French Kings Indian. Dibalas dengan D5, langkah prinsipal dalam pertahanan Perancis. Menteri E2 dan Gajah E7. Kedua belah pihak mengembangkan Kuda Raja. Lalu G3, setelah C5, Gajah Fianseto. Kuda C6 dan Magnus Rokadi. B6, disini Magnus mengusir Kuda Raja ke petak D7. Kemudian C4, dan pertukaran pion makan diikuti Gajah Fianseto. Dibalas Kuda C3. H6, benteng D1. Setelah A6, H4. Langkah psikologis yang menakut-nakuti hitam sehingga dia tidak berani Rokadi ke sayap Raja. Menteri C7. H5. Dan Rokadi. Gajah F4. Pada langkah kelima belas kesalahan terjadi. Pion G5. Langkah ini salah karena setelah pertukaran pion empasan dan pion makan, Magnus melepaskan serangannya. Dimulai dengan langkah spektakuler. Kuda D5. Kalau kuda diambil, pion makan pion mengancam kuda. Setelah kuda menyelamatkan diri, pion D6, sebuah forking, mendapatkan kembali perwira yang tadi dikorbankan. Oleh karenanya, Gorosanin mencoba menyelamatkan menteri. Dibalas dengan gajah H3, ancaman terhadap pion, dan memprovokasi pion makan kuda kembali sebuah kesalahan. Ini langsung dibalas Magnus pion E6. Sebuah serangan discovery terhadap menteri. Yang mana kalau menteri menyelamatkan diri, pion akan makan kuda skak, memaksa benteng makan pion, diikuti pion makan pion menyerang kuda, kuda B4, dan menteri makan gajah menyerang benteng. Sesudah benteng D8, kuda melompat ke petak E5, dan sudah jelas Magnus akan menang. Sebab itu, Gorosanin mencoba kuda F6 mengorbankan menteri. Ini juga merupakan langkah terbaik yang disarankan oleh Stockfish. Magnus dengan senang hati mengambil menteri. Raja makan, dan pion makan pion. Setelah kuda makan pion, benteng D2, benteng D6, benteng D1, dan benteng D8, kedua bela pihak memusatkan kekuatan di file D. Magnus meletakkan kuda di petak E4, lalu kuda D4, dan Magnus menukar benteng dengan kuda. Pion makan diikuti kuda forking. D3, langkah putus asa, menteri E5, sebuah pini, kuda C7, dan kuda makan benteng. Gajah tidak bisa mengambil kuda, karena pion E7, dan setelah benteng menyingkir, menteri makan gajah, memenangkan permainan. Jadi terpaksa, kuda diambil dengan benteng. Kemudian menteri menyerang gajah. Kuda D5 melindungi gajah. Benteng makan pion. Di sini Guru Sanin memainkan sebuah langkah trik. Benteng C6. Magnus mengambil kuda, dan benteng skak. Raja H2, kemudian gajah makan benteng, berharap menteri akan makan gajah, karena kemudian skakman, tapi tidak terjadi. Magnus memilih menteri E5, skak, dan setelah benteng menutup skak, menteri makan gajah. Guru Sanin merasa sudah cukup menderita, jadi dia menyerah.